Gempa dangkal yang kuat menghantam Turki Tenggara pada Senin, 6 Februari 2023, pukul 4.17 waktu setempat. Gempa ini berpotensi menimbulkan kerusakan, karena kekuatan dan pusatnya di dekat permukaan. Menurut Badan Manajemen Bencana dan Darurat Turki, AFAD, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 skala Richter, terjadi di dekat kota Kahraman Maras pada kedalaman 17,7 km. Menurut Pusat Penelitian Geoscience Jerman, GFZ, magnitudo gempa mencapai 7,9 pada kedalaman 10 km di atas permukaan. Survei Geologi AS, USGS, mengatakan gempa itu berkekuatan 7,8 magnitudo. Kedalamannya adalah 24,1 km. Gempa susulan yang kuat melanda Turki Tengah, kata USGS. Sekitar 11 menit setelah gempa pertama, gempa bermagnitudo 6,7 lainnya terjadi di kedalaman 9,9 km. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan bangunan, orang-orang berkumpul di jalanan bersalju. Getaran berlangsung sekitar 1 menit. Pusat gempa terletak di Tenggara Turki. Ini adalah pusat industri dan manufaktur paling penting, di negara ini berbatasan dengan Suriah. Gempa bumi juga telah dilaporkan hingga ke Lebanon, Yunani, Suriah, Israel, dan Siprus. Pihak berwenang Turki melaporkan tidak ada korban, tapi video yang diunggah ke jejaring sosial, gempa menghancurkan bangunan di beberapa kota di Tenggara Negara itu.